Halo Halo teman-teman semua jadi di video kali ini saya pengen mengunjungi ke sesuatu tempat temen-temen jadi waktu itu karena aku pernah bikin video naikin layangan cote belolong dan juga cote belolong bingungin maksudnya nah sampai malam ya naikinnya ya dan waktu itu aku sempat lihat ada lima layangan yang terbang teman-teman di dekat rumah itu layangan gapangan ya ada banyak layangan gapangan terbangnya sampai malam tuh jadi pas malam kelihatan ada lampunya dan aku jadi penasaran tuh temen-temen siapa sih yang punya layangan dan barangkali aku bisa menemukan spot baru buat naikin layangan udah temen-temen tanpa berlama-lama langsung saja yuk kita gaskan ke tempatnya nah jadi ini dia temen-temen tempat markas layangannya jadi caknya itu naikin layangannya itu dari sawah temen-temen dulu aku juga pernah lewat sawah ini cuman sawah yang kecil di binggir jalan habis naikin layangannya udah tinggi baru deh talinya dilempar ke markas ini nah jadi nggak ada layangan bulanan yang terbang ya layangan amplop dan juga layangan gapangan kelelawar dan setelah ini caknya akan naikin layangan bulanan khas Madura temen-temen yuk ada di pasang deh lebih dulu kalau mau terbang baru di danan ini kalau naik semua kembar nih dua-duanya ini enggak ya oke kita akan lihat layangan bulanan ya oke mantap meter nih layangannya nih ini dua meter bulanan juga nih eh oke bang isrowi marah pedernak tuli 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 ya masuk ada YouTube oke nge-nggut nge-nggut ngongker ya siapa ga ya apa ini siapa ga ya kalian denger ya youtuber ya ig ike mau terkenal ga wey awas yoo piye iwey ini aku luar munggak aku lagi ini sore lu mi Oh nambunya yang bahan Nah ini dia guys Teknik mengubarakan layangan Nah ini dia guys tekniknya Buat naikin layangan di tempat yang sempit Seperti ini dia Terima kasih Belakon terang Wah di kerek Masuk Masuk Kasih Masuk Kasih Masuk Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton